Halo wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh itu sedang ngapain ini bawa-bawa pacul wak ini pacul kecil buat gitu ini tuh apa mau nanam lompong lompong sayur lompong sayur ya itu mantap buat sayur asam itu bisa disayur wak bukannya gatel ya yang gatel mah yang warna ungu Oh ini mah lompong sayur buat sayur asam mantap beda lagi ya beda ini saya mau memperbanyak udah mau ditanam lagi Oke kalau gitu saya boleh ikut ya wa boleh-boleh Oke siap nih mau ngambil ini dulu nih lompong sayur lompong sayur Oh seperti ini bentuknya nih Bismillahirrahmanirrahim Oh jadi nanti dipindahin gitu ya wah biasanya lompong kan besar-besar koin kecil-kecil wak itu mah yang besar-besar matalas Bogor Oh berarti ini beda lagi lagi ini bisa disayur ya mantep ini sayurnya daunnya bisa dimakan Wah enggak tuh kambing aja makan daun lompong yang itu yang dimakan nantinya apanya ini batangnya sama gogolnya ini buat sayur nih Oh gitu ya kalau daunnya mah dibuang atuh ah oh gitu ukurahin sama daun-daunnya berarti batang sama sama gogolnya itu enak banget wah sederah pokoknya sama sedep lah Aduh bener-bener nanti saya coba nih ya ntar ya namanya lompong-lompong sayur nih kawan-kawan kalau kalian pengen nyobain lompongnya wakadip datang aja ke lokasi kita di sini di perkebunan Desa Compreng kecamatan Compreng ke Bupaten Subang wakadip punya banyak lompong dan sekarang mau diperbanyak ini laku di pasaran ini laku wak ii jangan salah Oh lain tuh kayak tanaman liar gitu ternyata bukan ya bukan ini ternyata laku biasanya kalau di pasar saya ikat berapa wak ada yang 2000-3000 Oh lompong tuh ya padahal ini jenis tanaman yang enggak perlu diurus waya iya tancel jadi sendiri kalau musim hujan subur itu enggak perlu dipupuk enggak perlu disemprot alami alami ya mantap itu bibitnya berarti sama akar-akarnya ya wak ya eh aduh libatin dulu sini nih Oke daunnya dibuang itu dibuang semua daunnya enggak papa wak apa-apa yang penting sama bonggolnya ya bawah ya itu kawan-kawan cara menanam lompong ya lompong sayur nih sedap katanya sedap Aduh di pasaran di pasaran juga laku keras jarang yang menanam ini jarang ya segini aja banyak nih kawan-kawan kita ikuti cara menanamnya seperti apa ya yang yang selamat menikmati buatan disini nih di pinggiran sini oke ini podisi jadi nanamnya yang posisinya di pinggir gitu iya dekat sama air oh harus dekat sama air kalau di atas jauh dari air gak bisa ya bisa cuman kan harus rajin rajin menyiram ini kan mumpung musim hujan dekat sama ini mah cepat tumbuh tuh kawan-kawan jadi menanam lompong itu harus dekat dengan sumber airnya cocok kalau ditanam di pinggir rawa atau di pinggir kolam-kolam yang pinggirnya tanah ini kebetulan posisinya di pinggir sawah banget di pinggir tanah padi dekat tanggulnya jadi di teplok pakai lumpur supaya biar adem terus biar adem katanya yang tetap tumbuh iya nah ini yang disebut dengan pemanfaatan lahan kawan-kawan ada ini nih serai serai ada ada buat masak buat masak kumplit kawan-kawan disini ada sampo juga disini kawan-kawan sampo buat coel ada buat coel serai ada sekarang nanam lompong lompong wah kenapa ini mah kenapa ya bagian bonggolnya tuh gak besar-besar mana yang ini lompong ini ya kan usianya kan belum tua biasanya ada segede-gede apa ya telur lah oh gitu itu tuh yang pulen banget ya talus namanya talus oh talus tapi sama talus beda wah ya sejenis tapi cuman kalo talus kan agak besar dan ubinya kayak besar ya eh talus bogor tuh yang buat keripik tuh enak tuh kalau lompong mah memang agak kecil bonggolnya ya ya itu kan cukup buat sayur buat sayur kan enak banget ya saya juga pernah sih nyobain buket banget kental gitu pemanin jangan kupat bumbu santan nah dikasih santan bener-bener enak banget kawan-kawan ini tuh pokoknya josh makanan Indonesia nih kayaknya di Eropa gak ada lah ada Eropa mah apalagi di Amerika Serikat lah adanya roti bolu makanannya terbatas disini macem-macem enak tinggal pilih lompong kawan-kawan jadi begitu cara menanamnya ini jaraknya tanamnya tuh berapa wak jarak tanam 30-40 cm 30-40 cm kawan-kawan lompong kawan-kawan pakai santan aduh 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 terus tanam lompong ini nanti bisa beranak banyak wak ya bisa itu yang tadi juga ya tadinya mah segini nih oh tadi tuh lama-lama banyak ya ini kalau misalkan udah tua gitu wak berapa tahun sampai mati sendiri wah gak sampai tahunan paling 4 bulan 4 bulan udah bisa di udah bisa diambil 4 bulan bisa diambil kawan-kawan bisa panen ini juga belum ada 4 bulan nih tadi tuh yang diambil tuh paling baru 2 bulan lebih 2 bulan lebih pas umuran padi kayaknya sebelum tanam tuh sebelum tanam padi ini tanam lompong sedangkan padi udah berusia 45 hari sekarang padinya benar-benar subur kawan-kawan nanti kita review deh pokoknya untuk padi ini di video berikutnya ya untuk bawa pancong ini iya iduh saya pengen ketawa itu lihat cangkulnya wak itu namanya apa sih wak pancong pancong bukan koret bukan ya bisa koret bukan yang pasti bukan kue pancong bukan 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 ya aduh cangkulnya otomatis bentuknya mini udah segini aja dululah gampang nanam lagi yang pasti sekarang udah ada kegiatan nanam ya ntar besok-besok sambung lagi siap siap oke terima kasih wak ya siap semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe luksar vlog oke terima kasih sama-sama walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih